Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Arman Surya Nebraha. Pada kesempatan kali ini saya berbagi informasi seputar modem hybrid dari Advan. Jadi yang sudah kita lihat bersama saat ini adalah gambaran tampilan depan dari modem Advan. Saya sudah membeli modem ini sekitar pemakaian 1 bulan dan hasilnya cukup memuaskan. Jadi bagian dari modem ini ada indikator power, ada indikator wifi, ada paket data, dan indikator sinyalnya ada berapa bar. Dan ini dilengkapi dengan 2 antena eksternal. Jadi cukup enak sekali modem ini. Dan ini tampilan dari belakangnya. Ini untuk colokan power, dan ini untuk colokan LAN-nya. Jadi kita bisa menggunakan LAN ke laptop supaya bisa lebih cepat lagi. Dan ini untuk USB. Modem ini dibunnel dengan harga Rp 700.000. Biasanya terdapat opsi bundling pakai Telkomsel, kalau enggak Indosat. Kalau yang Telkomsel sendiri ada kartu Telkomsel Orbit. Dan biaya paketnya cukup murah sekali, terjangkau. Sekitar Rp 60.000 dan Rp 80.000-an. Dapat kuota sekitar 50GB untuk yang Rp 80.000. Dan 30GB untuk yang Rp 60.000. Cukup terjangkau sekali. Dan bedanya modem ini dengan HP biasa. Modem ini bisa di-lock di jaringan 4G. Dan kecepatannya itu bisa simetris 15 Mbps. Jadi cukup kencang sekali. Dan modem ini sudah mendukung WPS Encryption. Dan bisa membuat sampai 3 SSID dan password yang berbeda. Kita bisa membelinya di Shopee, Tokopedia, Lazada, BliBli.com, GDID, dan Bukalapak. Dan ini, Wifi ini bisa melayani hingga 300 Mbps kecepatannya. Dan ada baterai sekitar 2000 mAh. Ya, sekitar 2 jam atau 3 jaman lah dipakai. Seperti HP biasa. Dan ini bisa hybridnya itu di sini. Jadi kita bisa menggunakan internet dari paket data. Dan bisa mencolokkan LAN tadi untuk koneksi dari modem yang lain. Dan ini cukup mendukung sekali sih. Karena ada baterai 2000 mAh tadi. Sehingga apabila mati listrik, langsung terbackup menggunakan jaringan 4G tadi. Dan ini bisa digunakan hingga up to 32 user. Namun jarang sekali sih kita menggunakan hingga 32 user. Dan ini sudah LTE tentu saja. Dan Wifi-nya masih frekuensi 2,4 GHz, belum dual band. Dan ini paketan bundling ketika kita membeli. Selain dapat kartu bundling, dan dalam box-nya ada modem itu sendiri. Ada baterainya 2000 mAh. Kita dapat kabel WLAN sekitar 1 meter atau 1,5 meter. Dan tentu saja ada chargernya. Modem ini bisa dipakai sambil di charger. Dan cukup mudah sekali penggunaannya. Sangat mendukung sekali. Tanpa khawatir ketika mati listrik, modem ini tetap menyala. Dan itu saja yang ingin saya sampaikan. Apabila ada pengalaman menggunakan modem ini, silakan tulis di kolom komentar. Apabila ingin mengikuti video selanjutnya, silakan subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!